Bolehkah kita menyambut yang aslinya aja? Sini semuanya, sini semuanya. Yuk, yuk, yuk. Ini dia. Sini. Ini dia Cesar. Halo. Cesar. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak saya. Anak saya. Ini anak keduanya hamil berapa bulan? Ini udah 6 bulan, Pak. Udah 6 bulan, Cesar. Ini hamil? Iya. Kok urus? Wah, ini Pak. Lebih mirip yang hamil, yang ini ya? Itu gak kelihatan, tapi gue. Keren ya. Anak saya, Pak. Cesar, udah baik sama Marsya sekarang udah baik-baik ya. Alhamdulillah ya. Pasalnya udah katanya udah dikepret daun sirih. Daun kelor, daun kelor. Sekarang udah berapa bulan, Cesar? Enam. Enam bulan gak kelihatan loh. Hanya itu dia. 7 bulan padahalnya ini ya. Cawo lagi, bro? Cawo lagi. Cawo lagi. Saya laki banget, Pak. Orangnya. Iya, iya, iya. Aduh-duh dulu. Coba saya mau nanya dulu sama Archie ya. Iya. Archie gimana menurut Archie pemilu 2024 ini? Mau tanya nih, Pak. Gimana pemilu? Mantap. 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 Keren. Dukung siapa nanti? Oh, jangan dispil dulu om katanya. Oh, jangan dispil dulu om katanya gitu. Hehehe. 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 Oke. Kita ada videonya Marcel waktu mengumumkan Cesen hamil putra keduanya. Ini. Hehehe. 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 Sekarang berapa bulan? 8. 8. 8 bulan. Archie 8 bulan. Itu 6 bulan. Berarti bedanya nanti 1 tahun ya? 1 tahun. Deket banget lu gak sabar banget? Hehehe. Bukan. Sebenernya kita gak program gitu, A. Enggak emang dia maksa. Hehehe. Kan berantem mulu. Hehehe. 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 Itu ada juga sebagian begitu. Jadi, ya kita sedikasinya aja. Ya. Ya puji Tuhan dikasihnya cepet. Adiknya dan laki-laki juga gitu. Tapi sempet kalau sekarang kan kemarin sempet berantem. Baikan. Berantem. Baikan. Apakah kehamilan ini mempererat hubungan kalian lagi? Dan menjadi banyak pembelajaran lah. Permasalahan kemarin gitu. Iya. Yang hamilan ini gak terlalu baperan kayak yang ini. Oh ya dulu baper banget. Ini nangis terus. Kamu nyatu. Iya. Kayak mau syuting pulang malam gak apa-apa aku tungguin di mobil kayak gini. Kalau yang mana? Kalau dia. Oh yang ini. Kalau yang ini. Ya terserah deh mau pulang jam berapa gitu. Oh udah mulai luntur ya cintanya ya. Hehehe. Udah mulai luntur. Bukan apa-apa. Sia-sia air mata keluar. Kalau tidak ada perubahan. Tuh. Jadi kalau anak yang pertama dianya baper bener-bener. Kalau yang sekarang udah bodo amat. Iya. Cuek. Cuek. Bawaannya begitu. Iya iya iya. Kalau kamu bawaannya apa sih? Saya bawaannya kerja keras aja pak untuk keluarga kalau saya mah. Itu. Dan ini kali pertama anak saya ada di TV nasional. Selamat banget. Selamat banget. Selamat banget. Selamat banget. Eksklusif makanya. Kali pertama anaknya mendapatkan honor dan akan juga dipotong pajak ya. Iya. Betul. Anak saya ini pak. Sumpah. Ini hoki banget. Hoki banget. Contohnya. Endorsannya buset banyak banget pak. Iya kan. Rekening dia sama saya. Banyakan dia pak sekarang. Iya bener-bener. Rekening dia alhamdulillah. Iya. Tapi tadi tidak selamanya kabar baik disambut oleh netizen yang baik juga. Iya. Ini lakening banyak. Kita ikut bahagia. Tapi netizen bisa sebaliknya. Masa sih. Postingan yang tadi juga ada komentar-komentar. Kita lihat yuk. Mudah-mudahan komentar positif. Iya. Tunggu. Tunggu anak usia satu tahun. Susah banget ngelabuinnya. Kalau lagi bersan-bersan sama istri. Oh iya. Yang satu aja orang-orang yang kayaknya anak tetangga. Eh malah. Anak apa ponakan? Anak apa ponakan? Anak apa ponakan jadinya nisel. Bang. Gak nyari subscriber. Kayak. Siapa? Yaudah. Just no limit. Eh susah baca ini ya. Anak apa ponakan jadinya nisel gitu. Gak nyari subscriber kayak eh just no limit bang gitu. Kok di umumun sama just no limit juga ya. Iya. Emang gimana sih kalau kamu mendengarkan komentar-komentar jahat gitu. Yang kayak begitu kamu sedih gak? Lihat maksudnya. Ya kan Alhamdulillah kamunya cantik. Suaminya kan antik ya. Kalau. Anak kamu gitu gimana? Kamu suka sedih gak? Sebenarnya kalau dulu sih masih sedih. Dulu ya dulu. Kalau sekarang udah mulai kayak terbiasa. Cuman yang penting jangan komen di arcinya aja. Kalau arcinya aku masih agak sensi. Oh kalau ke bapaknya gak apa-apa ya. Bapak-bapak terserah. Karena kamu setuju sama netizen bahwa benar ya. Iya Pak. Emang dia kan temuin saya di pasar baru Pak. Barang-barang antik. Tapi gue mau wakili netizen ya. Iya. Ini pertanyaan dari tadi tuh pengen kejawab. Kalau tadi Marcel udah jawab. Kemarin pas berantem katanya. Maaf ya mau pisah. Itu tuh gimmick dan karena endorsean. Atau beneran? Lu diem. Iya. Awalnya berantem beneran. Udah ditulis ya. Emang beneran. Mau pisah. Itu beneran. Itu beneran. Sampai curhat kak rapi juga saya. Ah bagaimana nih cara ininya. Bener bener bener. Ini harus diklarifikasi. Karena orangnya kaknya. Iya curhat sama kikisah putri. Iya. Iya curhat sama gue. Mau pisah tadinya. Iya. Itu bener berarti ya real ya. Iya. Tapi karena kikisah putri. Maha A. Semuanya pada bayi. Jadi kita akhirnya. Iya. Adem lagi. Dan alhamdulillahnya setelah itu dapet kerjaan gitu. Iya. Jadi-jadi rezeki. Iya. Yuyuyo eh. Lagi ini banget. Maaf ya. Kakek minum obat gue. Tapi Archie mudah-mudahan. Ini kan jadi. Karena anak itu pasti mempererat. Bapak dan ibunya. Ini lahirannya bulan apa? Februari. Februari. Aquarius berarti. Aquarius bapak. Sama kayak bapak. Sayang. Jadi yakin nih. Pake nama Denny Cagur bukan Raffi Ahmad lagi. Ada nama Pak Denny. Di anak kedua Pak. Anak yang kedua. Iya. Udah disiapin. Udah disiapin. Udah disiapin. Tapi jangan disipil sekarang. Singkatan kamu punya anak berapa? Dua aja. Nggak mau lebih? Nggak. Tiga. Empat. Nggak mau lagi Sel. Mahu katanya kita pengen ngalain gen hal ini. Kita pengen punya anak 15 Pak. Wah banyak. Banyakin aja udah. Ah punya anak 15. Punya anak 2 aja. Ekonomi aja. Minyim duit mulu. Bagaimana? Terus kebingung sama sih Pak Sel. Dibacanya. 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 Baik. Baik. Maaf itu ada mertua saya Pak. Oh ya. Mertua saya itu. Ada. Ah Marcel bagus. Bagus kan. Bagus. Bagus. Yang gue herat tadi ada yang komentar katanya itu ponakan. Emang ini sempat ada yang ngomong katanya ini beneran anak Marcel gitu? Oh banyak Pak. Nih 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 liat nih. Karena emang gak mirip. Sampai akhirnya postingannya ini nih. Marcel jawab dengan postingan. Makin terima aja lah. Apa sih tuh makin terima aja lah. Kalau ada yang bilang serius ini anak lu sel. Kenapa Rara meragukan ya? Iya Pak. Nih saya kan gendong dia ya. Kalau di mal apa dimana gitu. Ini serius anak lu bang? Coba tes DNA tes DNA. Ini beneran. Ini beneran. Bahkan. Kesel banget. Bahkan. Masih bagus begitu. Ada yang lu cerita sama gue. Dia gendong anaknya. Bang ini anak lu bang. Tes covid lu bang. Tes covid. Gak ngomong aja. Gak ngomong aja. Tes covid. Gak ngomong aja. Tes covid. Bukannya sakit. Emang salah saya waktu itu saya gendong di Wisma Atlet Pak. Tapi penasaran gue kenapa gak mau nama anak lagi jadi tiga. Ini aja belum keluar Fi. Enggak kenapa cuman pengen dua. Kalau Marsnya pengen lagi gimana? Kalau aku emang gue usahnya dua anak aja cukup. Jadi cowok-cowok gak ada yang mau cewek. Harus dong usaha cewek. Kalau yang ketiga cowok lagi gimana? Terus terus kan? Tapi lu ngomong ke orang. Lu gimana nih? Gue mah lagi mau. Lagi berbuat. Lagi mau. Berbuat lagi berdoa. Maksudnya lagi berdoa. Bapak. Lagi berdoa. Berbuat untuk berdoa. Lagi berdoa. Berbuat untuk berdoa. Tapi ini kayaknya karena ungkanya mungkin tidak mirip dengan lu. Lu bersyukur. Ada mirip gak? Dia rambutnya keriting pak. Keriting. Boleh liat gak? Boleh pak nih. Maaf ya. Arci sayang. Ganteng loh. Tapi keritingnya halus. Iya. Tuh. Kalau tidur juga kayak saya pak. Lu berapa? Lu berapa? Tidur kayak dulu? Ngorok gak? Enggak ngorok. Ngorok ngiler sama. Berarti kayak Marsha semua ya? Semua. Jadi mukanya emang gak mirip. Tapi sifatnya semua sama dari gak sabarnya. Dari main airnya tuh sama persis. Nah yang kedua lu milih mirip lu secara mukanya. Terus kesabarannya mirip istri lu atau gimana? Benih kayak gini lagi aja pak. Karena kalau mirip Syed. Janganlah udahlah. Cukup saya aja. Biar rambutnya doang aja ya? Rambutnya aja gitu. Mukanya ganteng tetep. Gitu lah. Pokoknya kita gak bersyukur sama muka kita pak. Cuman takutnya kalau gede ngasih sipi ketahan satpam lagi kan. Coba sekarang foto posting di IG kita. Coba kita lihat komentar netizen kayak gimana. Kayak gimana kan. Coba coba mana-mana. foto 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 foto. Foto 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 mana. Foto 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 mana sih nih. Coba ya posik ya. Asik ketemu sama Ang juga. Coba 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 foto bertiga. Satu. Lihat sana Seng. Tuh pengennya papaknya gini ya. Satu. Satu. Dua. Tiga oke. Coba-coba aku sama anak aku ini. Ini anak yang ke-6. Iya. Oke kita akan lihat komentar para netizen seperti apa. Langsung lihat di Instagramnya FYP sekarang. Komen nanti Irfan Hakim akan kasih hadiah 500 ribu rupiah. Jangan lupa ada FYP before your pagi. Apa mungkin seminggu di Bali? Nyari panggung sana sini. Papa gak pulang. Hei-hei, Papa gak pulang.